Intro Pemirsa kita termasuki habar nang penambayan Lembaga Seni Budayawan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan menggelar dialog seni budaya Islam di Aula Halik Daklan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Jalan Esparman Banjarmasin Tengah beisukan selasa 5 Desember 2023 dengan dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Lembaga Seni Budaya Wan Olahraga atau LSBO Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan menggelar dialog seni budaya Islam di Aula Halik Daklan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Jalan Esparman Banjarmasin Tengah beisukan selasa 5 Desember 2023 Kegiatan yang menghadirkan pembicara dari Lembaga Seni Budaya Pimpinan Muhammadiyah Pusat ini dihadiri ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Rida Hani Piji Wahai Takuni Prima TV berharap melalui dialog ini maka seberatan mahasiswa memahami bahwa Islam seni dan pendidikan merupakan satu kesatuan dalam peningkatan pola ilmu yang lebih baik Seni Budaya Islam ini ujari Dhani Piji bertujuan untuk mengajak mahasiswa memahami bila Muhammadiyah bisa sinkron pula dalam seni wanbudaya selawas masih dalam batasan keislaman karena Kalimantan Selatan sangat kaya dengan seni wanbudayanya ini Muhammadiyah selalu mengembangkan seni dan pedagang serta pengembangkan budaya selama budaya itu seni itu olahraga itu masih dalam keledor yang berharap jadi kita tidak dipakai di mana seni tidak dipakai di mana kita ramak budaya karena itu maka pembicara yang hari ini bersanakan dia bahwa Islam dan seni dan ilmu itu satu-satunya seperti yang saya sampaikan tadi dengan ilmu hidup itu terarah dengan agama hidup itu terarah dengan seni hidup itu indah Allah itu indah dan senang kepada yang indah-indah jadi ini satu kesatuan yang harus kita bungkus maka Muhammadiyah memiliki lembabnya Ketua LSBO PWM Kalimantan Selatan Hesli Junianto memadahkan dialog ini untuk mengajak seberatan mahasiswa hingga guru di kalangan Muhammadiyah bisa menyalurkan bakat seni wanbudaya yang mereka miliki yang kaya seni tari, seni madihin, puisi hingga teater jadi bisa kita mengembangkan bikin bermanfaat bagi manusia lain di tiap-tiap dan kemudian kegiatan ini kita akan mengembangkan kesenian dan guru-udaya yang ada di kalangan terutama untuk di sekolah melalui guru-guru juga melalui para mahasiswa juga tetap mencintai seni dan ini olahraga yang sepertinya universal siapa saja kan boleh melaksanakan berkuat dan lain sebagainya penamanya Muhammadiyah ini banyak ada tarian-tarian tadi salah satunya kemudian juga paduan suara kemudian juga ada musik panting disini ya kemudian juga ada apa namanya mandihin sebagian daerah kita itu ya mungkin nanti kita kembangkan lagi puisi dan lain sebagainya teater juga ada disini banyak anak-anak adik-adik kita gitu dan sekarang yang mengisinya itu apa gitu nah itu yang tahunya nanti kiai cukup gitu Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Muhammadiyah Pusat Kusen memadakan seni wan budaya sangat dikenal luas di kalangan dunia bahkan Muhammadiyah miliki lembaga yang membidangi seni sebagai bentuk ciri Islam berkemajuan sehingga melalui dialog ini Ujar Kusen akan ada banyak lawasan wan pengetahuan yang akan disampaikan mengenai seni budaya Islam yang berkemajuan berkemajuan pasti apresiasinya tentang seni itu tinggi sebaliknya di negara yang tidak maju apresiasinya seni itu maupun saja itu mengapresiasi sehingga seni karena itu ada lembaga khusus yang membidangi seni ini merupakan bagian dari ciri Islam berkemajuan hubungan antara agama dan budaya hari ini banyak disalahpahami orang seakan-akan agama itu terpisah dengan budaya padahal tidak bisa saya ingin menunjukkan ketika pisahnya kayak apa karena itu tengkrongin sampai akhir terima kasih terima kasih terima kasih